Di dalam pesawat ini ada 14 bodyguard atau anggota tim keamanan meledaklah 2 buah bom di udara alias di dalam pesawat itu sekarang puter ini pesawat gak korot jadi memang ke arah utara tapi dia itu bertujuan untuk landing di daerah korsel ujung gitu yang masih di bagian utaranya korsel dan ketika pesawat ini udah mendekati daerah kosong pilot Ikangen ini bilang ke Gimsangte bahwa kita ini udah di daerah korut dan kita udah siap-siap landing sekarang gearnya udah gear landing ketinggian udah mulai turun Ikangen itu udah kayak berpura-pura bener-bener udah nyampe di korut tapi kebetulan Gimsangte ini sangat familiar dengan daerah kosong dia itu nyadar kalau ini bukan Korea Utara dan seketika itu dia marah dan bilang ini bukan korut kamu mau ini tak ledakan disini mau bom ini aku ledakan disini eh ke korut akhirnya ya Ikangen yang pertamanya udah mau landing ini naikkan pesawat lagi ketingginya itu dinaikkan lagi dan menuju ke arah Korea Utara dan sekitar 20 km sebelum masuk ke garis perbatasan korut tiba-tiba ada dua pesawat F5 yaitu pesawat tempur yang datang dan mengelilingi pesawat ini nah dan ternyata diam-diam Chesonil dengan Chesokja yaitu tim anggota keamanan sama pramugara ini mereka itu diam-diam menghubungi ruangan pilot ataupun ruang kemudi dan mereka berupaya keras untuk membuat seluruh penumpang itu nangis untuk mengelabui Gimsangte jadi kayak semua orang nangis panik gitu kan pasti Gimsangte agak bingung ya jadi mereka ini berusaha membuat situasi yang seperti itu dimulai dari pengumuman dari ruang kemudi oleh pilot pilotnya itu bilang kayak gini dengan ini kita sudah memasuki kawasan teritorial korut dengan ini kita tidak bisa lagi kembali ke Korea Selatan sehingga mohon jika diantara penumpang memiliki identitas ataupun dokumen-dokumen yang penting mohon disobek ataupun dibuang saja sekian terima kasih pengumuman kayak gitu dibuat dan ini sebenarnya merupakan pengumuman palsu untuk mengelabui dan Chesonil dia itu berpura-pura menenangkan penumpang-penumpang yang nangis sambil mendekati Gimsangte untuk menarkam jadi kayak aduh gak apa-apa mas, gak apa-apa mas sambil semakin mendekati Gimsangte melihat F-5 yang ada di sebelah pesawat ini pilot Gimsangte itu bilang ke Gimsangte bahwa kita ini sudah dijemput dari Korea Utara Gimsangte itu benar-benar mengira kalau itu pesawat dari Korea Utara jadi dia itu gak tahu itu pesawat Korsel atau pesawat Korut dan sebenarnya pesawat F-5 ini adalah pesawat dari pemerintah Korea Selatan dan pesawat F-5 ini kenapa Gimsangte gak tahu? karena ini merupakan pesawat yang baru diadopsi pada masa waktu itu sehingga jarang orang tahu kalau itu pesawat punya Korea gitu loh bahkan Ikangen yang pilot aja gak tahu dan saat Gimsangte itu memeriksa itu F-5 korup bukan sih gitu ya Jason Il langsung mengeluarkan pistol yang dia bawah dan dia tembak ke Gimsangte DAS! gitu seketika itu pilot yang masih baru yaitu Jon Myung Se juga ngeluarin pistol dan dia tembak ke Gimsangte TEMBAKAN DARI JAN MYUNG SE TEMBAKAN DARI JAN MYUNG SE itu pun jatuh dan tersulut alias mau meledak dalam situasi itu aku jujur membaca kasus ini merindingnya di bagian ini karena seketika itu Jon Myung Se pilot yang baru ini melembarkan dirinya untuk memeluk bom untuk mengurangi ledakan istilahnya dia rangkul biar meledaknya itu cuma di dalam gini dan berkat Jon Myung Se bener ledakannya itu berkurang eksplosifnya itu sedikit menurut tetapi dikarenakan ini tangan kiri dan kaki kanan dari Jon Myung Se itu terpotong di tempat itu dan setelah itu Gimsangte yang terkena tembak di kepala dia langsung mati pesawat langsung di landing oleh Ikangen 1 jam 11 menit setelah lepas landas jadi pesawat ini berhasil mendarat kembali pada pukul 14.18 di daerah kosong tapi mendaratnya itu di dekat laut di tepi laut gitu dan karena ini merupakan pesawat pesawat yang berangkat dari Sokjo untuk tiba di Gimbo bahan bakarnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak tapi dikarenakan bahan bakar cadangan pesawat ini juga dipandang sedikit bahaya bisa jadi terbakar tapi untungnya pesawat ini juga mendarat dengan baik dan tidak terbakar dan meskipun seluruh penumpang mengalami cedera ringan pilot beserta pramugara mendapati cedera yang cukup parah tapi tidak ada orang yang meninggal kecuali Kim Sang Tae nah tapi sayangnya Jon Myungse yang melemparkan diri ini meninggal karena kehabisan darah dan satu kalimat terakhir yang dia ucapkan atau beliau ucapkan sebelum meninggal beliau itu bilang gini aku itu cuma takut ada penumpang yang bakal terluka hingga detik-detik terakhir pun yang Jon Myungse pikirkan hanyalah keamanan penumpang dan untungnya Jon Myungse ini akhirnya dikubur di makam pahlawan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Kim Sang Tae ini merupakan seorang warga Korea Selatan yang masih berusia 22 tahun yang gak punya pekerjaan dan diperkirakan motif dari kejahatannya dia adalah sepertinya dia itu mendengar rumor-rumor yang kurang tepat kayak oh kalau mata-mata Korut berhasil membawa orang Korsel ke Korut kayaknya mereka itu hidupnya di Korut itu dilayani banget nyaman banget sehingga setelah mendengar rumor-rumor yang gak jelas kayak gini dia itu beranggapan bahwa hidupnya itu bisa berubah kalau dia melakukan tindakan ini mungkin hidupnya di Korsel itu tidak terlalu indah karena dia juga gak punya pekerjaan dan setelah dicari pun tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu merupakan mata-mata dari Korut dan mungkin dia itu benar-benar berharap dengan ini hidupnya itu bisa berubah tapi gini ya poloh-poloh aku itu bukan orang yang sukses aku bukan orang yang kaya banget aku ini bukan orang yang pantas dijadikan role model atau apa tapi aku bisa bilang hidupku sudah jauh lebih membaik dibandingkan 3-4 tahun yang lalu tapi kalau aku pikir-pikir hidupku ini membaik itu sedikit demi sedikit melalui usaha yang aku lakukan dan usaha ini adalah usaha yang aku lakukan secara rutin gitu loh gak ada yang namanya hasil instan kayak kayak Thanos semuanya berubah itu gak ada jadi kayak gak ada gitu loh sesuatu yang hasilnya instan dan kalaupun itu ada pasti hilangnya juga instan karena semua itu perlu waktu semua itu perlu usaha dan kita itu perlu bersabar ya jadi video kali ini sampai disini kalau misal diantara polo-polo sekarang juga tidak merasa puas dengan kehidupan polo-polo itu sebenarnya merupakan tanda positif karena kita itu pengen membuat hidup kita lebih baik pengen mengejar impi mengapai kehidupan yang lebih baik itu bagus banget tapi jangan sampai berpikir untuk mencari sesuatu yang instan melalui jalan yang instan karena gak ada jalan instan itu leada pun itu bohong ditipu bisa-bisa oke dan seperti yang udah tak sampaikan tadi kalau hasilnya instan hilangnya juga instan oke polo-polo terimakasih udah nonton video kali ini dan semoga video kali ini menarik buat yang belum nonton part 1 please nonton part 1 nya dan sampai jumpa dengan cerita yang menarik lagi di video berikutnya alias besok oke polo-polo sampai jumpa di Detektif Desember bye-bye